Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Pemirsa kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran Bagi pemirsa informasi terkini dilaksan dari Radalampung.id Dengan headline Empat jaringan narkoba dengan 49 pelaku diamankan Kepoda Lampung kembali mengungkap empat kasus jaringan narkoba selama kurun waktu satu semester Barang bukti mencapai ratusan kilogram berhasil disita Kepoda Lampung Inspektur Jenderal Helmi Santika menjelaskan Dari hasil pengungkapan kasus narkotika tersebut berasal dari bulan Januari hingga Mei 2024 Dalam kurun waktu itu, sebanyak 19 kasus yang berhasil diamankan Terdiri dari beberapa sindikasi atau jaringan dengan 49 tersangka Dan sebanyak 147,04 kg sabu dan 56,1 kg ganja Berhasil diamankan, ungkap Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada 27 Juni 2024 Untuk diketahui, empat jaringan tersebut termasuk jaringan peredaran narkoba internasional Freddy Pratama Helmi mengatakan, dari jaringan Freddy Pratama berhasil menangkap lima orang pelaku di sekitar Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Lampung Dengan barang bukti mencapai 35,1 kg sabu-sabu Kedua dari jaringan Aceh, Medan, Lampung dan Jakarta berhasil menangkap delapan pelaku di sekitar Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung dan Jawa Timur Dengan barang bukti 38,1 kg sabu-sabu Selanjutnya, dari jaringan Malaysia, Aceh Utara, Jakarta, Bogor dan Sumatera Selatan Dengan 15 tersangka dengan barang bukti 52,4 kg sabu-sabu Terakhir, dari jaringan Riau, Jakarta dengan 3 tersangka dan barang bukti sebanyak 20 kg sabu-sabu pepernya Untuk diketahui, secara simbolis seluruh narkotika jenis sabu yang telah diamankan Dihancurkan dengan mesin blender Serta barang bukti lainnya akan dimusnahkan di gedung krematorium untuk dibakar hingga menjadi abu Sementara itu, nilai ekonomis dari barang bukti yang dimusnahkan senilai Rp220.633.600.000 B. Pemisah, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansi dari rada lampung.diswe.id Dengan headline 18 tersangka narkoba ditangkap dalam operasi anti-Karakatau 2024 Polres Masuji Polres Masuji, Pode Lampung menggelar ekspos hasil kegiatan tim Satgas operasi anti-Karakatau 2024 di Mapores Setempat Dalam pemaparannya, Kapores Masuji AKBP AD Hermanto menjelaskan Kegiatan ini dalam rangka penanggulangan terhadap tindak kejahatan peradaran gelap Dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah hukum Polres Masuji dan Polsek Jajaran Upaya pemberantasan jaringan narkoba ini dalam operasi kepolisian kewilayan anti-Karakatau 2024 Yang telah dilakukan selama 14 hari Terhitung mulai tanggal 10 Juni hingga tanggal 24 Juni 2024 ini, kata Kapores Kapores menjelaskan Tim Satgas operasi anti-Karakatau berhasil mengungkap 15 kasus peradaran gelap penyalahgunaan narkotika Dengan jumlah tersangka sebanyak 18 orang Dimana 2 orang TO, 3 orang TO tempat dan 13 orang non-TO Sedangkan 2 orang kasus TO yang merupakan sebagai bandar narkotika jenis sabu Lalu 11 orang kasus non-TO merupakan sebagai pengedar narkotika jenis sabu 1 kasus Penyalahgunaan narkotika sebanyak 9 kasus Dan penyalahgunaan narkotika golongan ekstasi 1 kasus Jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 18 orang ujarnya Kapores menambahkan, 18 orang tersebut Polres Masuji mengamankan 2 orang inisial I dan A sebagai pengedar narkotika jenis sabu 4 orang inisial S, DS, E dan E yang merupakan saudara kembar Serta 1 orang inisial M sebagai pengedar narkotika jenis ekstasi Selanjutnya, inisial B, DH, A, TE, O, SR, M, S dan S yang merupakan satu keluarga AM dan C dalam kasus penyalahgunaan jenis ekstasi Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun Lalu pasal 112 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun Dan pasal 114 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun jelasnya Ada pun barang bukti terdiri dari kristal bening narkotika jenis sabu Dengan total keseluruhan seberat 62,79 gram 55 butir pil ekstasi 2 unit timbangan digital pocket 1 unit handphone 5 rangkai alat hisab narkotika 70 bungkus plastik lip berbagai ukuran serta 7 buah korek api Baik pemirsa demikian edisi Baca Kurang hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Kurang selanjutnya Saya Arista Putri, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!